Imam Abu Wahab Al-Marwazi pernah suatu ketika Tanya kepada Imam Ibnul Mubarak Rahimahumullah Qala mal kibir Tanya Abu Wahab, apa itu kibir? Qala Antas dari nas Qibir itu kata Imam Ibnul Mubarak dengan kamu meremehkan orang lain Kamu anggap semua di bawah kamu Kamu anggap mereka gak ada yang seperti kamu Kamu yang paling dan wah sudah Segalanya iman kamu di atas mereka Ibadah kamu Ilmumu semuanya Terus dari nas Kamu meremehkan orang Nanggap kecil mereka Itulah takabur Kemudian aku tanya kata Abu Wahab kepada Ibn Mubarak juga Tentang ujub Bangga diri tadi Qala antaro anna inda kasyai'an laysa inda gairik Ujub itu dengan kamu Menganggap Pada dirimu Ada keutamaan tertentu yang itu tidak dimiliki oleh yang lain Menurut kamu Ini misalnya Kamu sholat malam Tahajud Sebelas rokaat Maka kamu menganggap Aku yang paling soleh Aku yang paling dekat dengan Allah Gak seperti yang lain-lainnya Tidur mereka itu Gak ada yang sholat seperti aku Atau yang lainnya Contohnya begitu Dan aku sendiri gak pernah tahu Kejahatan Yang lebih berbahaya Di tengah-tengah musollin Ini kaum muslimin yang sholat Dari bangga Artinya kebanggaan diri ini pada orang Sebab kuat Untuk merusak Dan menghancurkan orangnya Sabar Dan Tutuplah Aib Dirimu Benahi dengan amalan soleh Juga dalam atar lain Nasihat Atau wasiat Dari Imam Shafi'i Rahimullah Pernah beliau katakan Iza khifta Ala amalikal ujub Fadkur ridho man tatlub Kalau kamu Kalau kamu khawatir Ujub Dari amalanmu Bangga Maka ingatlah Ridho siapa yang kamu cari Kemudian Kemudian Kenikmatan Seperti apa yang kamu inginkan Sebagai balasannya Dan kamu Beramal soleh Beribadah Meninggalkan Dosa Maksiat Itu takut dari hukuman siapa Dari murka siapa Kata syafi'i Faman fakkara Fidhalik Sohuro Indahu amaluh Akan kecil Amalan di mata dia Tidak ada apa-apanya Mengingat yang tadi Ridho siapa yang kamu cari Allah yang maha besar Maha mulia Kenikmatan Seperti apa Yang kamu mahukan Tentu jannah Dengan segala kenikmatannya Dan hukuman yang kamu takuti Ya neraka Adab Allah Kalau orang mengingat masing-masing ini Akan minder Dengan amalannya Artinya minder Ya Allah Kecil sekali Sedikit sekali Awalanku Dan itu yang dimaksud Agar tidak bangga dirimu Tentu jenis-masing-masing-masing-masing-masing Terima kasih telah menonton!